yang ulama dianggap tidak ulama, yang berulama dianggap ulama orang tahu ngaji dengan dimonokin, tahu-tahu ulama, ceramah kemana-mana baru tobat 3 bulan, artis, penyanyi, tobat 3 bulan, hijroh, langsung ceramah langsung bid'ah, bid'ah, musyrik, kafir, ya Allah, kita beribad lagi nah setelah membangun karakter watak bangsa Arab dengan himma dan azimah kemudian baru menyampaikan ilmu pengetahuan ulama era globalisasi era sekarang ini, zaman saniki-niki, zaman mesos ini zaman yang penuh dengan fitnah yang ulama dianggap tidak ulama, yang berulama dianggap ulama orang tahu ngaji dengan dimonokin, tahu-tahu ulama, ceramah kemana-mana baru tobat 3 bulan, artis, penyanyi, tobat 3 bulan, hijroh, langsung ceramah langsung bid'ah, bid'ah, musyrik, kafir, ya Allah, kita beribad lagi tidak gampang menjadi ulama itu, tidak gampang paham tafsir, paham hadis, usul faqih, ya faqih ya pisang, ilmu kalam, tarikhul islam, tajwid, muslah hadith itu baru kiai itu kalau tidak paham itu jangan coba-coba ngaku dirinya kiai atau ulama, pendidikan yang sangat murat marit di depan kita dengan akibat mesos, youtube, google, memang faedah kebaikannya banyak google itu tapi fitnahnya juga besar kalau tidak kita hati-hati, ya itu jadinya jihad itu ngebom jihad itu membunuh akibat baca youtube itu medsos yang alami jihad membunuh mati syahid ini pak ya yang paling jahat namanya ansorud daulah itu paling jahat kita ini kafir semua, kita ini boleh membunuh kita semua walaupun kita orang islam karena kita menerima pancasila kita ini mengikut tohut harus dibunuh halal darahnya masjid pun boleh dibom bunuh orang di masjid pun boleh namanya apa itu namanya ansorud daulah yang mending sedikit tidak ada mending titik ansorud tawhid Abu Bakar Bashir, Amrozi, Alayhu Parna, Samudera mukhlas non muslim non muslim halal darahnya gereja, wihara, pura hancurkan tapi orang islam jangan orang islam tidak boleh ngebom masjid tidak boleh tapi ngebom gereja harus malah namanya apa namanya ansorud tawhid nah rada mending maning salafi rada mending maning wahabi rada mending radikale rada mending rada mending radikale moga-moga di Indramayu tapi salah sih aduh multa multa muazzam 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 kedungungung teroris masya Allah kedungungung gaya banget kedungungung teroris gaya banget ya Allah jadi jangan-jangan si sakrudin juga jangan-jangan saya minta pada kepolisian sekarang udah di polda coba cari apa itu jaringan teroris apa sekedar perilaku sendiri mentok disitu berhenti di dia atau ada jaringan yang ada yang nguruh ada organisasinya itu jangan-jangan itu sangat bahaya kalau ada yang nguruh kalau hanya dia sendiri ya ya sudah lah hadirnya saya hormati jadi tantangan kita disamping sekularisme liberalisme juga radikalisme dan terorisme dimana-mana dunia ini Al-Qaeda ISIS Jabhatun Nasrah Muhajirin itu namanya yang lu internasional takfiri jihadi itu yang namanya internasional itu jama'at takfir wal hijrah yang dibentuk oleh Syekh Syukri Ahmad Mustafa dari Mesir tahun 69 itu cikal bakalnya cikal bakalnya ISIS mengkafirkan semua orang namanya takfir wal hijrah ISIS pendirinya namanya Mus'ab Zarqawi pendiri ISIS itu anak Jordan tapi tinggalnya di Tel Afif Israel Aiman Zawahiri yang ada di Kavuat sudah mati sekarang yang dulu pernah menggemparkan dunia dari Afganistan itu juga takfiri jawab takfir wal hijrah selamat menikmati selamat menikmati